Intro Dion Yes Ngapain? Ngapain apa nih? Lu tuh Indonesia itu Memang dari dulunya Itu banyak yang KW Banyak yang mungkin Pengetahuannya sekedar cuman Ini barang luar nih Gue mau pake Ngapain lu ajar-ajarin Kasihkan Maksud gue ya Kita kedatangan Wiz Khalifa disini Dengan ketawanya Ketawanya bener ya Hendy Dion disini ya Apa kabar? Halo bang Respect thank you ya Lu udah mampir ya Ya sama-sama Gue udah ngundang gue disini Dia tuh lagi Aduh Lu Ngapain bener Kita kan sama-sama lokal nih Udah lah Biarkan lah Mereka jualan Dengan pasar mereka Gitu Jangan lu kasih tau Knowledge yang bener Sian Ya justru gue pengen Biar mencerdaskan bangsa Gitu Iya Cuman kan Gue setuju sama lu Karena memang Menurut gue gini ya Dari dulu tuh Kita tuh memang Mungkin minim informasi Gali ya Gue gak bilang semua Tapi ada beberapa Orang Indonesia tuh Yang minim informasi Dia tuh Pokoknya Mau beli barang Luar Mau kawet mau gak Bodo amat Tapi gue pake barang luar Yes Nah sedangkan lu disini kan Local pride banget nih Jadi kita tuh Mau ngobrol Sekaligus Mau ngasih tau ke lu semua tuh Udah gak jaman Ya sih gue boleh ngomong gitu Udah gak jaman tuh Yang luar Udah luar Terus kawet gitu Ngapain masih begitu Kan Kaos hitam aja kan Udah keren Kalo emang lu keren Bener gak? Iya kan? Dan pede ya Dan pede Pede yang susah tuh Karena cuman bimo yang pede Oke Gue langsungin Menanyakan kayak Yang pertama nih Ini banyak juga titipan Lu gak tah Takut Jadi public enemy Apalagi lu Ngenotice kemarin toko Sebelumnya lagi Lu notice lagi Si brand ini Si brand ini Lu gak takut Ya pak Ya selama gue bener Dan gue ada bukti Ya kan Dan bukti valid Dan gue merasa benar Dan bukan gue merasa benar Dan emang benar Ada data juga ya Ya gue Kenapa gue harus takut Ya walaupun agak-agak lumayan sih Iya kan Lu gak tau Lu gak tau Black list siapa Tapi yang bikin pecahnya Dia tuh gak pernah ngomong kawet Iya Emang gue gak pernah ngomong kawet Iya Lu bilangnya tuh beda Cuma beda Beda aja Iya sih Emang beda ya Biar ya netizen lah Biar yang cerdas Menilai Balik lagi Tujuan Dionis ini adalah Mencerdaskan bangsa Mungkin melalui Aparel Kalau bisa dibilang Karena memang udah dari Dulu kita ngonten pikipik Itu kayak outfit-outfit Yang luar itu Udah lama banget Jadi orang Indonesia tuh Memang gue gak bilang semua Tapi kebanyakan tuh Mereka tuh masih Ah udah 600 ribu beli Ah gitu 600 ribu dan luar Ah gue beli nih Gitu Kayaknya sih Untuk sekarang di 2024 tuh Kalau lu emang Lu lebih Ngulik-ngulik e-commerce lagi Banyak juga yang bagus gitu ya Yes Banyak-banyak juga yang bagus Yang berkualitas Bahkan apalagi dia Lu liat aja di Instagram dia tuh Dia tuh bisa Bener-bener nge-compare Si A sama si B tuh Bener-bener Ya lu udah sendiri lah Dipotong, dibelah Di apa Let's burn it Itulah apa Ini gak jelas emang dia Yang pertama lu gak takut tadi Meskipun ada takut-takut dikit Tapi karena tujuan lu itu Buat mencerdaskan bangsa Jadi gak takut gitu Gue gak takut sih Apa sih awalnya kok lu Mau bikin kayak gini Kan bisa yang lain Bisa yang kayak Vlog-vlog perceraian Gitu kan bisa juga Maksudnya bisa Kan Maksudnya YouTube Gue ngomong YouTube ya Instagram banget nih YouTube tuh kan Ada yang mukbang Ada yang lagu Gitu loh Kok lu Dengan capek-capeknya gitu Mau mencerdaskan Anak bangsa gitu Apalagi lu dengan Bolong-bolonginnya itu Baju-bajunya itu Aparel itu Ngapain gitu Tujuan untuk apa Kalau mukbang gue udah jelas Gue bukan Yang orang suka kuliner tuh makan Kalau cerai juga Amit-amit Amit-amit Gue sampai cerai gitu kan Ini gue kenteng banget Kayak gitu Karena gue dari tahun 2012 Itu gue emang Bikin kaos Terjun bikin kaos Kayak gitu-gitu Jadi dari pas gue jaman kuliah Gue tuh suka bikin kaos Dan gue tau Akhirnya gue punya vendor Dan gue ngeliat Pasal sekarang tuh Agak-gak gimana gitu loh Pasal sekarang itu Gimananya tuh Lebih ke Maaf Kurangnya knowledge Apa lebih ke Lu ngapain beli mahal-mahal Apa gimana nih Semua sih Pertama kedatanya Contohnya yang kurang knowledge Ada orang gampang Dia gampang tertipu dengan deskripsi Awal-awal gue buat konten ya Oke boleh Ini si seller bilang bahannya cotton Tapi dia jualnya murah banget Gitu hoodie Oke Iya kan Dua cuma 65 ribu Udah gitu Belangnya cotton fleece 100% cotton Ini kan gak mungkin Gini dulu Biasanya cotton tuh harganya berapa emang Ya kalau cotton tuh pasti di atas 120 Polosan aja ya Polosan aja Polosan tuh di atas 120 Pokoknya cepek atas gitu ya Oh pertama berarti deskripsi dulu nih Yang bohong nih Dari situ lu gatel Dari situ gue gatel Gimana lu ngontenin deh waktu itu Ya akhirnya gue beli itu kan Barangnya Terus gue buktiin Gue spill juga tokonya Bahkan gue ini Gue apa namanya Gue record gitu kan Sampai ada yang gue di drama Kalau lu liat gue di tiktok Gue sampe ada di Sampai di drama queenin gitu kan Iya 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 sampe nangis-nangis Bagaimana ya Tapi kan gue bener gitu loh Ya kan kalau misalnya gitu Kenapa dia nangis Kenapa gak ownernya sih Yang Yang Apa sih Turun langsung misalkan Oke sorry bareng gue setelah Kenapa jadi hostnya yang harus Iya padahal kan hostnya juga Cuman ya host aja Iya kalau host kan cuman Sesuai permintaannya Sesuai dengan deskripsi dari si owner Ownernya yang gak mau tampil kali Ya mungkin ya Iya kan Bisa juga Terus juga permintaan Dari temen-temen vendor juga Karena banyak yang Nah jadi temen-temen vendor tuh Jadi ada Temen gue tuh kayak Dia tuh dateng Biasanya nih yang dateng tuh kayak Ananas Emma atau ibu-ibu gitu kan Oke 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 Dateng Dia bilang Dia pingin bikin hoodie Cotton fleece gitu kan Oke Kita pingin bikin Cotton fleece Misalkan gue lusin gitu Oke Setelah belumnya plastisol Oke Dikasih lah harga Sekian sekian 200 ribuan sekian Atau enggak berapa 200 ribu lah gitu Iya 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 Nah si ibu-ibu itu Atau enggak si customer tuh Marah-marah Marah banget Cuma sablon doang Polosannya aja di Shopee Cuma 65 ribu Nih liat nih gitu kan Bahkan Sambil diliat nih gitu Iya Pas sampe si ibu-ibu itu bilang Itu sweater polos ID aja Sweco aja murah Harga Cotton fleece Suatu itu Oke Kalau sekarang sih Dia udah berubah Ya iya 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 kan Sweeter polos ID aja Yang dia bilang Hoodie terlaris nomor 1 Iya 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 Murah cuma 65 ribu Gitu kok Kok Ingin tambah sebulannya makan Di sini kok Iya Akhirnya enggak bisa Bu Ini beda bahan Lu jelasin Kalau Lupa Diliat soal itu pakai bahan PE itu polis itu nggak akan nyambung bahan plastik ya bahannya itu plastik sablonnya itu sablon minyak juga dipanasin ya nggak akan inilah logiknya gitu ya namanya ibu-ibu RT balik lagi ya saya mau anak saya yang terbaik aja saya juga mau kondang anak saya apalagi dia ranking dua IPA nya dari tau kan balik lagi nih mama nih kan sampai ada yang begitu tuh sampai nggak ada yang kayak gitu lu jelasin sebaik mungkin itu PR sih nggak jelasinnya sih akhirnya temen gue kayak gimana ngomongnya yaudah ibu bawa aja bahannya sendiri udh sendiri nih saya siapin tinta sama sekrennya sendiri itu dia mau lagi yaudah bener-bener nggak enak nggak enak gitu mama itu bener itu itu berarti lu menjelaskan dari segala kalangan lu ini fondasi awalnya ya tadi ya ada ibu-ibu begitu yang pengen anaknya bahkan mungkin ada anak-anak SMA juga kali ya yang pengen aduh apa sih jaket angkatan kali ya yang budgetnya diurunan apa ke lu gitu dulu ya deskripsi dia udah menjelaskan kalau di deskripsi tuh banyak banget yang bisa dibilang tidak sesuai gue penasaran deh tidak sesuai tuh karena si ownernya nggak tahu apa nggak sesuai tuh ownernya tahu menurut lu oke sekarang sebagai lu nih lu juga owner brand dong ya kenapa wah ya 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 langsung marah gitu ya lu pasti bisa bedain badak bahan dong bisa bisa meskipun nggak expert ya ya sekarang kalau polyester sama cotton itu itu jelas beda kelihatan dan kalau misalkan dari harga aja ya dari harga beli kain ya ya kan harga cotton sama harga polyester ya harusnya sebagai owner tahu lah ya harusnya ya kan tapi mungkin ini kali ah gua ini doang gua dikasih sama atasnya lagi gua cuma jalanin doang ada juga mungkin owner begitu ya ada juga tapi kan harusnya sebagai owner tuh ya Indonesia gitu berarti harus masih punya knowledge yang bagus ya 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 dia nggak tahu dia jualan nasi goreng pakai ketchup apa iya bener takannya karita doang 4 ya oke tarolah misalnya honornya tahu kalau itu tuh tidak sesuai boong dong iyalah itu dia itu pengen gue bahas sebenarnya padahal nggak kata Tuhan, tapi kok tukang boong? sorry siapa nih? tau boong? jual aja? gitu ya kita nggak tau ya, mungkin sama timnya waduh nah balik lagi nih juga nih tim-tim nih lu kan udah kenal banyak banget lah brand-brandan apa bahan apa segala macem tuh biasanya satu brand itu berapa orang sih isinya? tergantung ya kalo brand ya kalo misalkan kayak brand baru mungkin ada yang one man show juga mungkin tapi kalo yang udah gede sampe ada perusahaan tergantung nih tergantung si brand ini sebesar apa gitu soalnya gue sampe sekarang, Katarsis itu masih gue Iren sama Kiki yang nge-handle nah disatu sisi kan gue emang nggak ada temen lain buat ngobrol gitu, apakah itu nggak percaya sama orang apakah, itu iya belum lah atau sebenernya buat gue pribadi gitu sebagai Godhead-nya Katarsis lah kan brand gue harusnya tuh gue nggak ngurusin itu apa gimana sih? apakah brand yang bagus tuh malah nggak lah justru sih kalo misalkan lo ikut turun ya kan gue sempet ngeliat lo ikut packing wah anjir keren sih iya gue ngirim sama Kiki iya lo ikut packing ikut ngirim gimana ngatmin wah itu anjir keren sih menurut gue dengan brand Katarsis lo ini ya gue ngiranya malah Katarsis ini udah punya tim lo tapi pas gue liat anjir lo masih masih bertiga berarti lo tuh sama brand tuh bener-bener se-wear gitu cinta gue bukan yang ngejilat lo ini ya enggak enggak lah anu gini apa sih huyut gitu anjing oke balik lagi kita balik lagi ke awal lo konten tadi deskripsi tidak sesuai lo jelasin ya kan abis itu lanjut apa konten lo abis itu seiring waktu gue kayak sering review-review gitu ya udah mulai banyak nih udah mulai banyak yang emang brand-brandnya tuh emang yang deskripsinya tuh awalnya ngaco udah mulai berubah bener bener-bener nih bener-bener lu ya mungkin salah satu mungkin ya gue enggak tau sih nah udah nih apa dia takut gue bisa tuh dion kenal dion gak gitu udah ganti dong bentar anjing sulit banget goblok iya terus tapi kan gue kalo belanja kan bukan pakai atas nama gue oh iya karena takutnya dibagus-bagusin ya hahaha sama gue juga hahaha hahaha iya 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 lanjut udah dari situ gue oke nih kayaknya udah mulai pada ini nih udah mulai pada aware lah orang-orang udah bisa bedain deskripsi sama yang mana dengan harga sekian gitu kan udah bisa bedain nih harga sekian tuh sebenernya bahannya apa iya nah sekarang ini gue ngeliat kok ada brand-brand luar tapi kok murah-murah yang gue bilang ya yang harusnya orang-orang tuh lebih pilih ke brand lokal gitu oke kita enggak enggak munafik ya maksudnya gue sendiri gue masih ada pake brand luar juga oh iya 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 karena mungkin emang kayak misalkan sepatu atau apa gue belum ada yang cocok sama lokal gimana iya 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 setuju setuju tapi kalo misalkan emang anjing kaki gue gini iya iya setuju setuju anjing iya dong iya 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 kayak yang umum kayak t-shirt kudi gitu kan harian harian iya harian gitu yang orang yang harusnya bisa lebih ke lokal dengan harga lokal tuh jauh lebih murah dan quality nya juga malah bisa dibilang sebelah-sebelah atau minkan lebih anjing lebih bagus lebih bagus terus kenapa gak kesitu gitu orang malah lebih milih yang barangnya katanya reject pabrik gue gak bilang KW ya enggak reject pabrik terus siapa lagi reject pabrik terus yang beda gitu yang sebarang stockload nah itu tuh Ya itu lah setuju yang authorised by kembali clearly yelah iya 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 merknya, usta, ah itu aja tuh, berapa 900, nah ini gue gitu, nah maksudnya ya kita disini mau bantu, sebenernya sih ini buat bantuin kalian juga khususnya penonton sobat bimbang dan kaum main joy aman nih, gue selalu ngasih tau kalian kayak, udah gak begitu, udah gak jamannya begitu gitu loh, lu gimana ya, lu buka deh e-commerce deh, coba deh banyak yang bagus, serius gue, meskipun gue juga punya brand juga gitu, tapi emang banyak bagus, sekarang ini udah gak perlu kayak gitu, apalagi lu beli dengan harga mahal dan itu gue ngomong, apalagi itu KW gitu kemana pergi lu, ganteng-gantengan juga enggak, karena ada beberapa juga memang orang Indonesia yang enggak cocok iya, itu dia, itu dia, itu, maksain jadi panjang nih, jadi kalau lu, aduh, jangan gede-gede amat pake baju, anjing gimana ya, ya balik lagi maksud gue, secukupnya lah gitu, gue ngerti, gue mewakili Gen Z sekarang nih kayak, ya gue pengen duit, serah gue, lu ngapain sih ngomongin fashion gue, ngerti, ngerti, ngerti ya, cuman disini alangkah baiknya kalau lu buang mindset kayak gitu, ya bener gak sih, karena gak penting, lokal juga keren-keren gitu, maksud gue ngapain lu, apalagi lu gak ada knowledge yang kayak dia gini yang tau banget ini apa, ini beda gitu, yang tadi, apakah ini ori apa gimana ibu, mau ngapain gitu, sekarang tuh udah bukan aparel tau yang, 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 yang kawai atau yang apa, yang penting punya mersi sekarang wih, ngasih ya ngasih ya kalau bengkel gitu, oke, baljuan sama mas datri ya aduh, hahaha, jangan kena gue, hahaha, iya tuh, anjing iya tuh, hahaha, oke, lanjut, lu sudah mulai menyentil, menyentil, memberikan awareness lebih terhadap, ee, negara konoha kita ini, untuk, udahlah, stop beli-beli brand-brand, sebenernya bukan stop juga, alangkah bagusnya, kalau lu mau nyari lebih, di e-commerce tuh banyak yang bagus, abis itu konten lu apalagi, dari situ kan udah mulai banyak tuh, oh berarti DM banyak tuh yang, bang review brand ini, brand ini, brand ini, brand ini doang, review brand ini, oh banyak, pas gue lagi live tuh, kalau lagi live di tiktok tuh, itu banyak, itu banyak yang, bang coba review brand ini, gue pengen beli, review brand ini gue pengen beli gitu kan, terus, ya gue cuman liat sekilas-sekilas, yaudah coba aja beli, bagus kok, uge gitu kan, karena kan gue belum beli, belum fisiknya, lu belum megang, dan dia juga gak pernah judge by looks gitu, gak pernah, dia tuh emang harus bener-bener, hand feel banget, emang harus ngetes banget nih gimana ya, karena emang dia ekspertnya, kalau lu kan, ya dikit lah, lu pernah gak sih, misalkan, ini tuh brand, bisa dibilang, bukan jelek lah, gak sesuai, apa yang ditulis di deskripsi gitu, terus lu bilang kayak, jelek, pernah gak sih lu ngomongin? gue di konten gue ada kok, jadi, jujur gue, gue tuh ada, 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 lo kan punya taste juga pasti, gue pun juga, ada gak sih yang emang, ini tuh, gak gue banget gitu, lu pernah gak sih kayak gitu? ya pernah, iya, sadis anjing, sadis anjing, terus, terus, yaudah, jadi kalau misalkan, jadi kalau misalkan emang ada yang pengen gue review juga, kan ada SOW-nya kalau itu ya, iya, pasti, iya, dan di situ ada, kalau misalkan itu ada tulisan gede, itu tuh, review tuh, gue tergantung apa yang gua review, gue gak mau ada kayak brief kayak harus kayak gini, 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 gini. ininya ditonjolin gitu, lu karna ga ya? iya, gak, gak, pokoknya kalau sama menurut gue ini oke, yaudah berarti oke, tapi kalau misalnya menurut gue ini ya, kurang, ya kurang gitu loh. lu bilang kurang disitu, bener lu ya, banyak nih yang ngitip nih, bong diun mah bayangin ngiming, kasih dua koper bilang bagus, ya kali kan ga ada yang tau nih lu liat ada konten gua dimana yang ada yang jahitannya kurang rapi, gua bilang tapi gua kurang suka nih jahitan ini lu bener-bener bilang disitu, karena tujuan awal lu ya memang knowledge kan iya, kayak gitu, gitu loh separah apa lu di DM sama ini ya waktu itu gua pernah nge-spill, jadi gua di DM itu sampe, ya bahasanya kasar lah pokoknya binatang udah ya binatang semua, binatang sampe ada yang pingin cek-cek, cer, anjir Sherlock, serlock lu, gua cek-cek cer kayak gitu, ada yang kayak gitu ya lu nyari koreng sih gua bilang tadi juga itu parah tuh, ya itu paling parah sih emang sih walaupun dia akun fake cuman ya gua pas, waktu itu pada saat gua yang followers gua tuh masih awal-awal ya? awal-awal, itu gua down itu, gua langsung anjing, anjing gua disitu gua langsung gini-gini terus gua mikir, ah anjir si bimo aja yang followersnya gini biar kainnya hahaha dia liatnya bimo lagi, emang? apa lagi nih, tangan kanan tato, aduh panjang banget tuh iya 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 apalagi gua cuman segini, masa kayak gitu aja down, orang gua emang sesuai emang bener kok gitu kan tapi lu lebih intim, karena lu ada yang bilang matiin rezeki orang lu lebih parah soalnya sekarang gini, kalo misalkan dibilang matiin rezeki orang bukankah gua memperbaiki rezeki orang, jadi dia ntar dia cari, dia dapet kerjaan lain, atau nggak dia ubah deskripsinya itu sesuai, ya berarti makin bagus dong jadinya seller jujur begitu jujur, ya kan kalo secara agama itu islam halal berarti kan ah iya iya dong betul, tuh balik lagi tuh malah gua mau perbaiki, ya kan iya sih berarti itu iya sih, itu paling parah tuh berarti dia iya, ada yang itu apa pada saat itu di tiktok apalagi tuh wah dion, dion udah paling deh ada yang bener-bener militan setuju banget ada yang brand kesukaan dia mungkin setelah direview dan ternyata tidak sesuai dia ada yang marah banget, ada yang pro juga pasti lah ya banyak, iya karena kan lu juga punya taste juga, lu juga punya standarisasi dan ya nggak bisa disamain juga gitu mungkin buat lu kurang atau buat lu bagus, buat yang lain juga beda, ya kan beda juga jadi maksudnya disini yang lu ambil adalah ya secara garis besar brandnya tuh begini, bahannya tuh begini gitu loh masalah style balik lagi nggak tau ya, style tuh dari lu sendiri anjing iya, lu nggak usah ingin ngikutin orang juga iya, lu nggak keren-keren hanya lu mau pake baju apa, pake gombrong, mau skinny, kayak bodo amat sebenernya iya gitu, nah itu fenomena sekarang selana nyetrik, selana bagi seorang dion, apa yang lu lihat kalau menurut gua sih, selama lu itu nyaman pake itu dan lu pede gitu kan ya buat apa dipermasalahin sih itu fenomena aja kan, star boy kabupaten gitu iya, 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 iya kalau ngomongin juga kalau ngomongin fashion, balik lagi lu sendiri tuh lebih demen pake apa fashionnya kayak gini kah? apa lu tuh lebih suka yang jaket atau apa soram dion lu tuh emang fashion lu kayak gimana gitu lu kan bapak-bapak sama kayak gitu lu nggak usah so asik lu tato lu banyak udah, kaos ini lu paling aman kan iya, iya, iya tau lu beneran iya, 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 iya gua sebenernya suka ya gini ya harian lu ya gini ya harian gua gini ya, kolosan gitu kan selana juga, ya telana biasa gitu kan iya, iya, iya sepatu ya udah apa gitu sepatu sneaker aja gitu, biasa aja kadang yang sepatu, ya gitu lah nggak yang, iya, kalau misalkan emang kalau misalkan lagi keluar baru mungkin gua pake yang ini pake yang kayak berlayer atau gimana kayak gitu-gitu sisi lain Dion terlepas dari dia dengan memberantas produk beda ya lu suka denger lagu apa sih? masa nggak tau sih selain itu dong soalnya dia tuh setiap story tuh pasti lagunya BMTH BMTH, BMTH, BMTH terus selain itu, masih sih lu emang suka 7Volt nanti nonton nggak lu? eh? 7Volt 7Volt gua dulu suka juga sih lu emang, lu dari orang gimana sih dulu lu sempet ngerasain fase ini emo, pasti lah ya pasti emo, iya pernah gua sampe dulu tuh rambut gua yang ya you know lah iya iya, gua juga di smoothing dulu segini dia belum small loh anjing dulu gua punya catokan gua iya sama anjing berarti kalau kita ngomongin brand legend sekarang skaters diari-diari ya pro shop itu dulu kan jaman-jaman pas ya ungu tuh wah anjing itu ganteng banget itu dulu lu pake paket selana tuh kalo bisa tuh disini dan boxernya tuh iya, wah itu gila itu anjir tohon kapan yang iket pinggangnya segede bagelan anjing tau nggak lu? yang gede-gede gitu dulu tuh musim banget nah gua mau nanya sama lu, takeran brand gede tuh menurut lu, kuantiti kah? gorengnya bisa bayar artis banyak kah? apa? apa sih? sekarang tuh? menurut gua kalo brand gede tuh yang pasti dari salesnya juga bagus ya oke udah pasti nomor satu iya, salesnya bagus juga yes terus yang kedua juga yang pasti brandingnya sih brandingnya juga dia yah yah you know lah brandingnya ini tip biasa apa? mpo jamal ada banyak banget yang mau bikin brand iya kak terus dia nanya seberapa penting kah personal branding dalam membangun satu brand nah itu menurut dia oke, jadi ini juga gua omongan dari temen gua yang owner super sentimental secret theory yang gua sharing sharing respect namanya Mas Milka dia ngajarin ku gua bukan ngajir sih lebih kayak sharing gitu iya iya dia ngajarin seperti ini yang namanya branding dengan apa namanya dengan quality itu harus banding jangan sampe brandingnya lu tinggi banget gitu kan sampe lu ke New York fashion yah gua sebut ini pokoknya nggak 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 maksudnya sampe kemana gitu pokoknya brandingnya tinggi banget tapi qualitynya biasa ya jangan sampe gorengan lu lebih banyak tapi produk lu segini aja nah gitu jangan sampe netizen tuh expect too much gitu loh ah itu juga bahaya iya atau kebalikannya jangan sampe branding lu kurang ya kan tapi ini lu tinggi tinggi kualiti lu tinggi ntar orang ngak mikirnya oh hanya kemalang nih jadi itu tuh harus balance nanti sales juga jadikan ikutin harus balance ya setuju iya kayak gitu gua juga gua juga jadi ada satu penggiat juga lah bisa dibilang aparel ya gua temen baik sama dia gua temen baik dulu juga sering DM gua inget banget gua inget banget dia tuh ngomong ngapain sih gua ya influencer tuh bikin brand gitu jangan tau dulu bikin brand gua inget banget itu gua ngasih gua lupa pokoknya dia pernah ngomong kayak gitu ga ada masalah ga ada masalah dia bilang mungkin mungkin dia disitu kesalnya lebih kayak gue nge-youtube gua kan youtuber banget nih ya bahasanya ya ngeliat artis bikin channel youtube juga mungkin kesalnya kayaknya sama gitu ya disitu dia kayak disitu dia bilang kayak ngapain sih influencer tuh bikin-bikin brand apa segala macem emang lu tau apa segala macem karena dia memang penggiat banget ini gua respect dan gua ga ada masalah sama dia cuman sekarang gua bisa jawab sih kalo memang influencer yang tanggung harusnya brandnya juga udah pada ilang iya bener gitu maksud gua gua dikit aja yang meluruskan gitu kan emang pada saat itu apalagi gua inget banget timing setelah kue-kue artis tuh nah baru tuh bikin brand tuh banyak banget tuh influencer entah influencer mana ki entah entah yang udah air tong apa ya ki banyak banget bikin terus pas gua liquid padahal liquid juga terus yang parfum padahal gimana ya ngomong anjing aduh ga enak anjing sama rasanya gua kayak ngapain sih lu kan udah bisa dibilang banyak duit apa segala padahal ga juga dan gua juga udah bisa menjawab disitu ya ya kita masing-masing aja intinya nah maksudnya kenapa gua ngomong gitu berarti ya memang sepenting itu personal branding kan memang se memang se sepenting itu iya kan jadi kalo misalnya ya bener tadi kalo produknya udah bagus tapi personal branding lu kurang orang gak akan aware kalo produk lu bagus begitu pun sebaliknya gitu nah tadi tuh siapa po jamal ya tadi nanya udah terjawab ya personal branding itu gua yang bikin gua yang bikin gua yang lupa anjing udah terjawab tadi ya di 2024 masalah paling berat step awal mau bikin brand tuh apa sih banyak banget juga nih mau bikin brand bang tapi gimana step awal tuh yang pasti kalo bikin brand kalo udah ada niat tuh yang pasti action sih kadang orang tuh kadang niat doang niat doang tapi kagak action action iya 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 niat tapi gak ada action action actionnya dalam arti mulai mencoba untuk ke konveksi gitu ya iya lu kalo misalkan lu bilang bingung cari cari konveksi konveksi di Indonesia banyak bro iya asli setuju berbanyak banget lu di bandung banyak di kota lu misalkan Jakarta ada kan gitu kan iya 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 Itu mah nyami Iya nyami itu mah Iya 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 Kalau cuman baru ke 1-2 vendor lu ibaratnya Ngerah Kecuali kalau misalkan lu udah ke 100 vendor gitu ngerah ya oke Mungkin itu bukan emang Berarti lu yang lain Lu mungkin agak lain mungkin Iya anjing agak lain Lu mungkin agak lain Masalah udah 100 ya Iya masalah udah 100 gitu Lu mau kayak gimana lagi quality-quality lu Iya bener-bener Berarti lu next level lagi Iya Lu sekalian aja bikin sana di US kalau mau Di vendor nya Nike sekalian Emang kalau disini kureng gitu kali ya gitu Karena beberapa Gue jujur ada beberapa yang ada di kepala gue itu Misalnya gue pengen kayak produk ini produk apa segala macem Dan itu memang nyari vendor konveksi itu memang harus Ya nggak bisa sekali gitu Nggak bisa sekali Lu harus bener-bener make sure yang pertama Terus ditambah ya mereka juga bisa nya kapan Balik lagi punya deadline apa segala macem Kalau mau bikin brand itu Paling pertama musuh lu adalah waktu menurut gue Yes bener Itu waktu Jadi lu mau nge-push kayak apa sih konveksi juga Kendi ngerjain Yes Lu mau chat 10 biji kata dia Ntar lu mau ngomong apa ya Ya bener nggak Ya gitu Maksud gue Capeknya Capek hati Capek hati nungguin Terus Apalagi kalau desain lu tuh udah bagus Terus lu pengen banget cepet-cepet Terus lu pengen banget cepet-cepet Itu sih memang ada PR nya disitu Karena lu bermain dengan waktu Pertama dia yang ngerjain Lu juga tinggal ya basahnya terima beres doang gitu ya Maksud gue kalau lu emang cuma dalam sebulan punya waktu 5 hari 7 hari sih ya kayaknya agak susah buat bikin Karena lu memang harus Nyeburnya tuh Nyeburnya tuh Nyeburnya tuh ngulik nih gimana Udah sampai mana gitu Oke sebelum kita closing Mungkin kebetulan Bu Samsiah udah nanya di Instagram Ada beberapa pertanyaan Eh ini deng Beberapa pertanyaan khusus Yang penasaran banget nih orang-orang Dion Bang Dion Bang Dion nih bagaimana nih Bang Dion nih Oke kita ke pertanyaan Bu Samsiah Sama gue pingin ada ngelurusin ini Apa namanya Gue pernah denger ada yang ngomong katanya Kalau misalkan influencer tuh turun kan Enak gitu Bikin brand gitu kan Wah nih masih gue lempar gitu Lanjut Bikin brand gitu ya Tapi kalau yang gue liat dari Bang Bimo nih ya Bimo ini ya Kalau misalkan kan Waktu itu Sao gue pernyataannya tuh katanya enak Cuma influencer cuma tinggi bikin kaos Dia nggak terjun Ke lapangan gimana Nggak Nggak tau kain atau gimana gitu kan Jadi promo-promo doang Iya promo-promo doang Cuma modal influencer doang Nggak juga men Nggak gitu Gue liat kalau yang gue liat dari Bang Dion ini ya Dia sama Mbak Iren tuh bener-bener turun Sampe debat bahan gini gimana Akhirnya ganti lagi Ganti lagi Gue sempat Sebenyik Mak gitu Iya sebenyik Mak Ganti gagal lagi Bahan lagi Bahan beli lagi Ganti lagi gitu kan Ini lagi Kalau misalkan cuma promo doang Berarti bukan lo yang turun dong dan gua ngeliat lo packing, anjing nih, ikipiks ini, di bawah packing gitu asli iya leseran lagi, makanya sekarang gua ngontrak nih rumah yang lebih gede tuh, buat packing di bawah biar lebih enak soalnya kentut anjing packing, thank you, thank you dear, thank you, thank you sebenernya yang bikin masalah tuh ya artis, tapi dia ikutan live, jualan jualan TV, jualan rantang, jualan magicom gitu-gitu itu buat apa, maksud gua ya udah sih, lu artis aja, daripada lu jualan coet, eh coet gitu kan kalau jualan baju beda lagi dong, dia punya brand gitu kan, oke lah rada kurang masuk aja dengan lu jual panci tapi ada artisnya begitu iya, artisnya jualan panci, jualan kipas angin gitu kan emang ada gitu? ada coy, artis gede juga gitu ga perlu sebut lah, ini yang nonton juga pasti, ntar ada yang komen pasti si ini ya bang, ending, menit ini si ini, ending bukannya gua nyalain dia tapi better maksudnya ya setuju, setuju, setuju dia juga bebas berdagang, bebas beropini, ya kita juga lah iya bebas, bebas dong underscore bagas dotra nanya banget nih bang serius, tanyain bang Bim, apa salahnya sih cowok pake kaos hitam terus di mata cewek? coba ya kan cewek kan kadang suari, gua nari crush lah gua ga tau ya kalo pacaran sekarang kok kita udah nikah kan kamu kok kaos hitam lu itu ganti ga sih? padahal dia punya kaos hitamnya 7 menurut lu, hitam mulu gitu kaos, gimana gitu? salah ga sih? ya menurut gua ga salah sih ya menurut gua ga salah sih lemari gua itu 95% itu hitam ya lemari gua 95% itu hitam gua 100 100 iya eh mungkin sekarang, kalo sekarang mungkin 100 ya eh sekarang 99% putih tuh paling kalo buat daleman aja jadi menurut gua tuh kalo kaos hitam yang ga masalah karena hitam tuh ya pertama, hitam ya nih pertama lo kaos hitam tuh masuk ke semua lo mau pake carna warna knowledge denim apa kek? mau warna beige kek? mau warna olive kek? mau warna apa tuh masuk semua warna kaki kek? warna kaki kek gimana itu masuk semua gitu setuju terus lo pingin pake otter lagi juga masuk mau otter lo warna pink kek ibaratnya mau pake apa tuh masuk semua menurut gua tuh hitam tuh elegan aja sih asik menurut gua, boleh ga sih goji gue ya? boleh ya? kalo menurut gua itu yang berwarna tuh di kehidupan bukan di kaos jadi kaos selalu hitam oke lanjut dari ahrfai21 gua dari 2015 baca username ga pernah bisa maaf ya bang hendidion sejak kapan jadi mas berto? nah ini sisi lain nih sejak kapan lu? nato gua dari tahun 2018 eh sorry 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 bener bener itu 2012 ya? iya 2020? 2009 dulu awalnya dikit-dikit dulu yaudah itu memang begitu kan iya duh gua sebaik banyak gua sebaik banyak tunggu aja 10 tahun awalnya dikit ngaca kok ada yang kureng iya iya sama ini kayak ngaca kok ada yang kureng lagi iya ini udah semua gua kiri aja nih terus kanan kok kanan kayak kosong gitu ya iya sama kayak gitu terus pas gua lagi jalan gitu kan gua ngeliat orang tuh ih kok belakangnya leher lucu gitu ya keluar-keluar dikit keluar-keluar dikit gitu kan akhirnya gua nambah gitu kan iya 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 kayak gitu makanya kalo lu emang ga nato atau emang lu ga suka atau lu engga lebih baik ga usah karena nato tuh emang nagih nagih gue suaranya itu lu bro? iya yang nge-ng-ng-ng nah itu suaranya berarti lu full udah? tangan? badan? tangan full ya badan di dadanya sama ya kaki-kaki? kaki ga? belum sempet jembut ga ada tawanya bener ya? lu jangan suruh ganti soalnya tadi ada yang bilang bang coba ketawanya diganti ang-ang-ang-ang gitu ga bisa ga bisa tau dia emang bener begitu anjir dari you done you donate udah berapa baju yang dibakar? sekarang tuh total kalo misalkan gua liat ya gua udah ga bisa ngeliat total bajunya ya tapi total karung 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 itu karung gede itu ada empat anjir karung yang karung iya karung ada empat dan tapi itu ya itu tadi ada yang nanya juga itu mungkin ada yang nanya juga kalo disitu sisaan lu ya? sisaannya kemana ya? iya iya banyak banyak itu gimana kemana tuh? itu gua rencananya itu yang gua bilang itu masih anak yatim? engga? kalo misalkan suka kasih gua maksudnya masa kasih bolong ya? oh iya 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 kan lu jago hahaha ga mau rugi pamim lanjut gua niatanya itu nanti gua bakalan bingkai sebenernya gua bingkai gua framen oh keren gua framen gitu kan kalo lu kan yang di frame kan rekormori gambar-gambar iya iya youtube ya kan kalo gua itu gua frame nah disitu ntar gua tulis nama brandnya terus keterangan bahannya tapi yang sesuai dengan deskripsi ya yang ngasal ya deskripsinya iya gitu nah rencananya gua taruh di tembok-tembok di studio baru gua insya Allah amin amin terdoakan ya keren banget itu keren banget nah ini dari gilgbri underscore acer lu lu baca username ga dia? kayak gua kekurangan dah yang ngejutu anju kenapa sih bikin konten bakar baju sama review bahan-bahan brand? apa ga sayang duitnya? iya engga hahaha hahaha ya kan gua denger tujuannya edukasi iya kan denger tujuannya edukasi jadi biar orang juga tau gitu yang awalnya awam tentang bahan orang tuh awam bahkan sampe sekarang tuh masih ada yang gak tau perbedaan 20S 30S asli 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 masih ada yang belum tau asli 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 dan sekarang tuh makin tahun tuh makin banyak varian bahan gitu iya yaudah jadi ya tujuannya edukasi lah ada yang tebel adem tebel gerah tipis gerah tipis adem panjang emang tadi gua bilang kalo lu punya waktu dalam sebulan cuma 5 atau 7 hari lu gak akan bisa gak akan bisa ya gua gak tau mungkin ada yang bisa para minta tolong orang gitu gua gak tau kalo gua sih kayaknya gak cukup gitu dari bas bull kaos oversize cocok gak sih bang buat orang yang badannya kurus? ya cocok-cocok aja sih oversize ya kan orang-orang badannya kurus disitu kayaknya banyak nih yang pake oversize orang kurus iya gua oversize-an banget iya kurus aman kok aman-aman aja ya biasa diimbangin sama telananya juga jangan legging ya kalo nanti lu kayak ini iya karatekit ntar iya kayak ayam nanti iya bener iya berarti lu telananya juga harus disesuaiin gitu jangan yang pake telan-telan yang terlalu ketat kalo misalkan pake oversize kalo badan lu kurus ya karena kan kalo badan kurus pasti pahala lu juga samping gitu iya gitu singset gitu jadi mendingan pake yang ya telana minimal yang ukuran yang loose fit lah seperti itu minimal ya gitu ga harus yang wide atau yang goblok tapi yang loose atau ga yang reguler lah gitu udah banyak salah referensi juga perkara perkara tinggal lu mau nyari apa engga gitu aja lanjut kita setian siapa sih backingan lu bang kok berani banget Allah subhanahu wa ta'ala backingan gua cuman nyata karena emang dia ekstrim banget sih cuy bukan ekstrim ekstrimnya sebenernya salah engga bener juga engga ya kan gua bebas beropini kan dia tuh lebih mau mau ngasih awareness udah udah lu ga usah ga usah kayak gitu sekarang lokal gua gua setuju sih sama lu sih meskipun banyak yang nanya juga kok katarsis engga gitu apakah kita berteman atau engga senang aja ntar gua review gak takut bro oke siap oke oke koirulimam ada keinginan buat brand sendiri engga lu gua untuk brand sendiri untuk sekarang sih kayaknya engga belum bersendiri lu ini adalah gue hahaha walaupun gua sebenernya kalo lu banyak yang bilang ini momen yang pas gua bikin brand sendiri iya iya betul cuman menurut gua sih gua engga gua takutnya malah dikira gua aji mumpung iya kan tapi gua engga sih tapi gapapa kan iya gapapa juga iya kan justru kan ketika lu lagi diatas yang dengerin lu banyak kalo lu lagi dibawakan ga dengerin katanya engga gitu malah gua lebih seneng kayak sekarang mungkin gua kerjasama sama brand lu jadi bisa kemana-mana ya iya dan gua bisa iya sih lebih banyak iya bahasanya main main lah ya iya sih emang bikin atau emang mungkin gua sama brand ada brand apa ya gua nge-develop bareng hmm iya 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 yang bilang bikin yang bilang bikin brand gampang bener tapi salah juga sih iya bikin-bikin oke jalanin salah juga iya bener sih bener-bener iya ada yang namanya konsisten itu yang susah konsisten iya kan jadi kalo gua sih tiga poin tuh kan niat action nah ini terakhir susah nih konsisten konsisten itu yang paling susah konsisten itu yang paling susah konsisten tuh dalam artian ketika selling lu biasa aja atau menurun atau bahkan gak ada yang beli tapi lu konsisten untuk membuat satu karya yang lu tuangkan lewat apparel itu gua jujur mengakui oh harus ditabrak karena gua ada temen juga brand clothing dia baru pas dia ini wah selling bagus tuh pas lagi turun drop akhirnya udah aja bukain ini bukan bidang gua deh lah iya anjing enak milih begitu gua bikin salon nih ah rambutnya gak bagus kayaknya ini bukan bidang gua deh enak juga begitu lanjut dari lx finn apa hukumnya produk kawai terus dikawain lagi produk kawai terus dikawain lagi iya iya ada produk kawai nih iya kan dikawain lagi dikawain lagi kawai dikawain lagi udah kayak jatoh tertipat tangga tertipat juren kena badai iya anjing hilang selunya badai 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 tornado ikut muter terus yang bikin pecah taunya dia beli nih yang nanya iya gua bingung sih barang-barang kawai yang dikawain aja itu barangnya tuh udah ngaco gitu hmm setuju setuju barangnya tuh ngaco banget dan harganya tuh dia jualnya 11.12 sama brand lokal yang pernah gua review gitu iya 11.12 dan bahannya tuh ngaco banget ini dikawain lagi maksudnya gimana brand dikawain lagi gua gak ngerti ya iya boh ah beli brand kawai terus dia ngekawain si brand kawai itu mungkin iya gini gimana gimana coba 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 jadi dia beli di e-commerce brand iya ternyata brand yang dia beli itu kawainya kawainya nah dia ngekawain kan namanya kawai kan downgrade ya udah gitu dikawain lagi ya makin downgrade dong ya gimana ya gua bingung iya gua agak bingung ini gak itu anjir lanjut dari randy askat selakai ada teror gak dari brand yang lu jelekin tadi udah tadi ya eh dari brand? oh belum belum lu ceritain kalo dari brand dari brand ada dari brand ada ownernya ada ah serius bahkan waktu itu sampe ada yang jelek anjir awalnya neror terus akhirnya dia baik baik akhirnya dia sampe pingin bayar gua berapa puluh duit gitu iya 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 buat nge-take down si brand yang emang yang itu wah ada gitu terus gua bilang enggak gua gak akan take down sorry bang padahal lu udah di ya udah dikasih over lah ya iya gua bilang ini untuk edukasi sekarang gini aja lu tinggal bilang aja emang lu salah penulisan yaudah oke yaudah akhirnya disitu gua yaudah baik kan maksudnya gak gak ada oh gak apa yang gimana lu gimana dia gimana iya karena dia juga mungkin dia bagus nih owner itu dia emang menerima dia salah gitu oke beda dengan ada owner yang dia tambeng udah salah gak ngeh terus bilangnya authorized by ah kasian ah iya 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 udah salah nyewa buzzer banyak tuh akun-akun yang followersnya tiba-tiba komen di gua gitu gitu gua kemaren sempet posting di thread di thread gue di threads gue kalo misalkan satu brand ini nyewa buzzer untuk membagus-baguskan produk tersebut gitu ya apakah itu termasuk sistem jualan gorengan apakah itu termasuk atau itu termasuk kebohongan publik kalo menurut gua sih itu bisa dua-duanya yang pasti nanti lu harus terima konsekuensinya kalo? kalo misalkan lu itu hasil gorengnya bagus tapi ternyata kualitinya kurang dengan apa yang digoreng sama lu mau sewa buzzer ke atau gak emang organik ke ya lu pasti bakalan dapet impactnya tiba-tiba misalkan qualitynya ternyata kurang gak sesuai dengan apa yang diomongin buzzer ya pasti brand lu juga yang delight dong tapi kan setidaknya udah kebeli dulu brandnya ya untuk nextnya orang bakal percaya gak bakal kayak gitu lagi repeat yang susah jol yang konsisten itu kan itu dia beli sekali saudara lu beli juga lu beli saudara lu gak beli lu masih beli gak? anjing terakhir 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 kita coba nih dari urang.ulu underscore 168 brand apa yang pengen banget di review tapi belum kesampaian di review? brand apa? sebenernya gua ternyata sih semua lokal brand gua pengen gua review sebenernya ya kan cuman brand-brand apa ya brand yang pengen gua review tuh sebenernya sebenernya lebih pengen brand luar gua bandingin sama brand lokal kenapa? lu kok ngebet banget sih mau nunjukin brand luar brand lokal tuh kenapa emang? ya karena quality brand brand luar juga eh brand lokal juga ya sama gitu loh sama brand luar gitu cuman menang di dia menang branding aja iya 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 lv kayak gini gitu kan asli asli iya itu sebenernya uler-uleran dompet gitu ya guci gitu gitu uler-uleran dompet masalah apparelnya gitu kan wah gua tau bahannya gimana-gimana ya temen lokal tuh hanya butuh dorongan aja gitu power ya bantu support lah gitu kan betul dari temen-temen juga biar dia biar lebih bisa nge-branding lagi gitu loh iya gitu tuh harus saling men-support gitu bukan malah kubu-kubuan si ini 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 apa sih apa lu oke cukup lah ya oke thank you Dion udah kesini sukses buat lu sabar-sabar ya demi melancarkan knowledge amin apa anak-anak genzi sekarang ya kalo fashion tuh gak harus yang branded segala macem salam buat keluarga ya sama-sama thank you udah mampir oke thank you sama-sama juga sukses salam buat Mbak Irene juga ya siap kita saling support brand lokal oke bener cuy segitu aja untuk video kali ini till next time peace out man hahaha